Hai Maupal, balik lagi sama aku Andini. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Membunuh info kali ini kita bergeser ke Pulau Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki ibu kota Pontianak dengan keindahan alam yang sangat penakjubkan. Tempat wisata di Kalimantan Barat yang paling terkenal adalah Teguh Katolistiwa Maupal. Hal ini dikarenakan provinsi ini menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang dilalui oleh garis Katolistiwa. Akan tetapi, masih banyak sekali tempat wisata yang sangat eksotis, cantik, dan juga menarik untuk dikunjungi. Yuk simak, ini dia 5 tempat wisata di Kalimantan Barat yang wajib masuk dalam misis kamu. Yang pertama ada Sepadang Hills, yaitu destinasi wisata di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang berhasil masuk dalam nominasi 6 terbaik anugerah pesona Indonesia atau API 2021 untuk kategori dataran tinggi. Tempat ini menyajikan pemandangan alam serta fasilitas yang memadai seperti camping ground, penghinapan, dan juga sudah ada paket wisatanya. Bukit ini memiliki ketinggian 485 mdpl. Biasanya, wisatawan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Namun, bagi pemula biasanya memerlukan waktu 1 jam lebih mopal. Selama perjalanan menuju puncak bukit, mereka menemukan berbagai sumber daya alam yang melimpa, seperti air bajakah hingga konservasi angrek hutan yang terlindungi oleh masyarakat adat desa Cipta Karya. Tak lupa, ada atraksi sape, pembuatan kuliner panso, dan ada kolam kemandian dari air gunung. Para pengunjung juga bisa menyempatkan diri untuk mengkonsumsi air bajakah dari hutan tersebut. Untuk menambah energi, untuk naik ke puncak bukit, tempat wisata ini juga sudah dikelola sejak 2018 mopal. Jadi, sudah tersedia fasilitas yang lengkap. Di Sepadang Hill juga ada guesthouse, camping ground, toilet, tempat makan, penyediaan souvenir, dan lain-lain. Wisatawan dapat memilih paket wisata untuk menginap di area camping ground dengan tenda yang sudah tersedia atau homestay mopal. Pemandu wisata juga siap untuk memimpin perjalanan kita sampai puncak bukit. Pokoknya, kalau mopal ke sini akan menjadi liburan yang paling berkesan deh. Destinasi selanjutnya ada Pulau Temajo, Mopal. Objek wisata ini berupa pulau dengan pantai berpasir putih yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan masih alami. Tempatnya pun sangat nyaman karena sudah tersedia fasilitas penunjang yang cukup memadai, seperti penginapan atau villa, surau, hingga kolam renang. Pulau Temajo juga merupakan dataran tinggi dengan hutan tropis yang masih alami yang sangat cocok untuk kegiatan hiking. Terdapat pula hutan bakau dengan panjang lebih kurang 3.000 meter. Letaknya pun langsung dengan laut Natuna dan pantai kiting. Memiliki keundikan pantai dengan pasir putih dan air laut yang jernih dan berkarang, momopal bisa menikmati keindahan bawah laut dengan kegiatan diving ataupun snorkeling. Di sekitarnya juga terdapat kelong atau kelong, yaitu tempat nelayan menangkap jenis spesies seperti cumi-cumi dan ikan teri. Terlebih di malam hari kelihatan lampu-lampu minyak para nelayan di laut bagaikan kurang-kenanglah momopal. Visata bahari yang tersaji di Pulau Temajo tersebut benar-benar alami dan memiliki keindahan yang mempesona. Hamaran pasir pantainya begitu panjang di bagian sisi barat dan sisi selatan. Bagi momopal yang ingin menginap bisa pilih di Villa Temajo by Resort. Oh iya, kalau momopal beruntung akan melihat lumba-lumba saat perjalanan menuju pulau yang satu ini lho. Kelengkapan lainnya, momopal juga bisa menghabiskan waktu liburan kalian di Pulau Temajo dengan bermain jet ski, kanon, speedboot, mancing, dan hiking menyusuri bukit di belakang Villa. Yang ingin datang ke pulau di Mempawa ini tersedia juga dua pilihan akses, yaitu dapat menggunakan kapal nelayan yang berada di Sumai Kunyit Mempawa atau di rest area penibung. Finansi wisata yang banyak diminati anak muda daerah ini. Di puncak bukit, momopal akan melihat pemandangan Sungai Kapuas dari ketinggian. Wisata alam Bukit Macan Sanggau sendiri terletak di Desa Lintang, Pelaman, Kecamatan Kapuas dengan ketinggian 200-300 mdpl. Di bukit ini, kita bisa melihat landscape Sungai Kapuas dengan hutan belantara yang masih terdampar hijau. Bayang sekali wisatawan yang terpesona akan keindahannya loh. Dari puncak Bukit Macan, wisatawan juga bisa menyaksikan langsung matahari terbit dan terbenam. Dan biasanya, untuk menyaksikan momen tersebut, momopal bisa berkemah atau bermalam di sini. Untuk mencapai ke Bukit Macan, dari kota Sanggau memerlukan waktu sekitar 2-3 jam perjalanan. Kemudian, wisatawan bisa menggunakan jalur darat dan jalur sumai. Nah, bagi momopal yang suka berkemah, tempat ini cocok loh untuk kamu coba. Air Terjun Berawan di Kalimantan Barat, tepatnya di Kelupaten Bengkayang. Mempunyai beberapa tempat wisata alam, Air Terjun Riam Berawan adalah salah satunya. Meski nama Air Terjun tidak begitu populer di kalaman wisatawan, namun sebenarnya pemandangan yang disuguhkan mampu membuat wisatawan betah berlama-lama loh. Bagi wisatawan, nama Riam Berawan terdengar unik ya. Jadi, makna dari Riam Berawan dalam bahasa Dayak yakni emas. Namun, nama Air Terjun ini memiliki keterikatan dengan cerita legenda yang tersebar dan dipercaya oleh masyarakat sekitar. Pada zaman dahulu, ada pertempuran besar antara Panglima Perang yang melawan ular raksaksa. Lalu, Panglima lah yang berhasil menang, kemudian memotong ular raksaksa menjadi beberapa bagian. Namun, ada keanehan di mana potongan ular malah menjelma dalam bentuk Riam atau Air Terjun yang begitu tinggi. Kemudian muncullah rusa dari tengah air tersebut yang memacarkan cahaya kelamasan. Bermula dari cerita legenda itulah, kemudian Air Terjun dinamakan Air Terjun Riam Berawan. Air Terjun ini memiliki aliran airnya yang sangat beres dan warna airnya yang jernih di luar musim hujan. Sejak tahun 2012 yang lalu, Air Terjun ini dikelola oleh masyarakat setempat dan sudah banyak wisatawan mancanegara yang mengunjungi wisata ini. Mulai dari berbagai negara loh, seperti Belanda, Jepang, Inggris, Malaysia, hingga Thailand. Di bawah air terjun terdapat kolam penampungan air yang berukuran sangat besar yang berjumlah 2 buah. Kolam-kolam tersebut biasanya digunakan untuk mandi dan juga berenang bagi wisatawan maupun masyarakat setempat. Kolam yang terletak tepat di bawah air terjun memiliki ukuran yang sangat besar. Namun kolam ini cukup berbahaya digunakan mandi atau berenang ketika musim hujan mau opal. Sementara itu, kolam yang berada di bagian bawah bisa ditemukan ketika pengunjung pertama kali turun menuju ke arah air terjun. Ukuran kolam kedua ini cukup besar dan airnya tergolong tenang kok. Oleh sebab itu, wisatawan maupun masyarakat setempat yang ingin mandi atau berenang bisa di kolam yang kedua ini ya karena tergolong lebih aman dibandingkan dengan kolam yang pertama. Pokoknya, dimanapun maupun 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 ingin berenang, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan selalu dalam kawasan menjaga ya. Last but not least yaitu ada Pulau Lemukutan. Nama Pulau Lemukutan berasal dari cerita rakyat setempat yang mengatakan bahwa pulau ini mirip dengan seekor lembu. Kondisi hutan tropis yang masih sangat terjaga oleh masyarakat setempat ini menjadikannya lokasi yang begitu cantik dan alami. Saat maupun maupun datang ke pulau ini, maupun maupun akan disambut dengan air laut yang jernih dan indah. Ditambah lagi pesona pantai yang masih alami dan kehangatan dari masyarakat setempat. Udara yang masih segar dan jauh dari kerihuan kosa menjadi nilai tambah nih dari Pulau Lemukutan ini maupun. Pulau Lemukutan sendiri juga sangat terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang dimilikinya. Tak banyak yang menyangka loh jika di tengah pulau yang khas dengan lahan gambutnya justru menyimpan surga yang begitu menakjubkan. Jadi maupun bisa nih melakukan banyak aktivitas seru saat berkunjung ke pulau ini. Seperti diving, maupun bisa mencoba berkunjung ke spot bunga ron yang merupakan tempat terbaik untuk menikmati keindahan terumbu karang dari Pulau Lemukutan. Spot ini merupakan salah satu titik di Pulau Lemukutan yang memiliki pemandangan bawah laut yang paling epik. Selain itu, Momopal juga bisa menyaksikan keindahan matahari terbit dan tenggelam di Pulau Lemukutan. Di area germaga ini biasanya juga akan dimanfaatkan oleh wisatawan untuk berfoto dengan latar belakang matahari tenggelam, yaitu terima donanya bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Dan juga ada dua angle nih untuk foto yang bisa diambil. Yang pertama, berlatar belakang bukit hijau di dataran atau di dermaga dengan latar belakang lautan lepas. Sama-sama indah kan? Itu dia, lima destinasi di Kalimantan Barat yang wajib Momopal kunjungi. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Aku Adity Pamit, see you on the next video. Bye!